Intro Hari ini pastinya kita akan berdialog bersama dengan jurnalist senior Nwim Hayat dari Melbourne Australia yang tentunya akan membahas isu menarik, isu global yang menjadi buah bibir di masyarakat ya dan yang kita akan bahas hari ini, ini terkait dengan Dewan Keamanan PBB, MG Listener yang mengakui bahwa mereka sudah kehabisan cara menghadapi pemerintahan Taliban di Afganistan yang kian berkuasa Pada hari Kamis 16 Maret 2023, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan rekomendasi independen tentang solusi memerangi tantangan-tantangan di negara tersebut termasuk penindasan Taliban terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan di Afganistan Bagaimana kekuasaan Taliban yang sangat diskriminatif dalam merenggut hak-hak perempuan Afganistan Dan tentu saja kita akan bahas bersama dengan jurnalist senior Nwim Hayat dari Melbourne Australia Assalamualaikum Bang Nwim, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kabar baik Bang Nwim, di Melbourne jam berapa sekarang? Puasanya tinggal berapa jam lagi berarti ya? Oh, tidak. Saya sudah puasa, sudah puasa 7 jam, masih ada 5 jam setengah lagi Wah, jadi kalau... Masih 5 jam, karena bukanya iftarnya 7.32 hari ini Jadi 19.32 Nah, MG Listener yang mau berbuka puasa lebih cepat bisa ke Melbourne ya? Enggak lah, 7.30, eh maksudnya 19, maaf, 19.32 Jadi jam 7 nanti malam, 7 lewat 32 menit Enggak gitu juga Bang ya konsepnya Ini tadi pukul 6 kurang 15 Iya, enggak gitu juga konsepnya Makin ke timur, makin cepat Tapi tidak juga kan, jadi puasanya kita lebih lama Betul, betul juga Nanti kalau sudah tanggal 1 April Nah, itu bukanya pukul 6 Tidak pukul 7.30, tapi pukul 6 sore Semoga ibadah kita di hari pertama puasa ini Dan juga di hari berikutnya di bulan puasa ini Berkah ya Bang Nwim ya Dan mendapatkan pahala yang... Amin, amin, amin Yang apa ya, pahala yang cukup lah Buat kita semua Insya Allah, insya Allah Amin ya Allah Bang Nwim, ini kita hari ini ngebahas soal Taliban lagi nih Bang Ini ya perihal soal diskriminasi perempuan di bawah rezim Taliban ini Tidak henti-hentinya terus dilakukan Kita melihat dan mendengar kembali beberapa momen penting Saat hak dan kebebasan perempuan Afghanistan direnggut Kadang-kadang melalui perintah formal Dan di lain waktu secara lebih halus Melalui perubahan aturan lokal Seperti apa Taliban berkuasa di Afghanistan Sejak 2021 ya Tepatnya di 15 Agustus 2021 Ini udah hampir 2 tahun Gimana Bang? Ya Jepang Tidak ada kemajuan dalam hal ini sebenarnya Karena apa yang semula mereka berikan isyarat Seakan-akan mereka akan mengubah pandangan Tidak lagi akan begitu dalam tanda kutip diskriminatif terhadap perempuan Tapi apa yang terjadi adalah bahwa mereka kembali melarang perempuan untuk menuntut ilmu Jadi kita dalam hal ini mengatakan kepada diri kita Kalau orang kemudian menilai Islam dengan apa yang dilakukan oleh Taliban Karena mereka itu mengaku sebagai yang paling muslim dan lain sebagainya Maka itu akan memberikan semacam cerminan yang jelek sekali terhadap Islam Tidak demikian halnya Oleh sebab itu UNESCO misalnya Tadi disebutkan perserikatan bangsa-bangsa UNESCO mengeluarkan pengumuman yang mengatakan Bahwa pendidikan itu adalah hak setiap manusia Pendidikan itu adalah hak setiap manusia Tapi tidak terjadi di Afganistan Pendidikan itu dibatasi hanya untuk laki-laki Padahal Padahal Kalau mereka betul-betul mengaku muslim Mereka betul-betul menghayati dan memeluk agama Islam Mereka tentunya dipandu oleh apa yang dikatakan Islam Jadi hadis-hadis Rasulullah itu banyak sekali Yang mengatakan bahwa Menuntut ilmu itu adalah fardu Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim Jadi bukan hanya untuk muslim tapi juga muslimah Bukan hanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan Nah ini menariknya Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang wartawati dari Amerika Carla Power namanya Bukunya itu judulnya diambil dari salah satu ayat dalam Al-Quran Apabila katanya Sekiranya pun lautan adalah tempat tinta Maka masih belum cukup untuk menulis kalam-kalam Allah Nah dalam buku itu dia mewawancarai seorang ulama besar Yang dari India yang sekarang ini menjadi dekan kajian Islam di Universitas Cambridge di Inggris Di Inggris itu ada dua universitas yang terkenal Oxford, Cambridge Suka disebut Oxbridge Nah ini orang yang bernama Muhammad Akram Dadwi Dia mengatakan Bahwa pada awalnya Dia menduga ada barangkali 30-40 orang perempuan dalam Islam Yang bisa dianggap sebagai ulama Tetapi ketika dia melakukan penelitian Dia mendapati bahwa jumlah mereka itu ada 9.000 Ada 9.000 Dan perempuan-perempuan yang menjadi ulama ini Tidak segan-segan menunggang kuda, menunggang unta Untuk pergi ke suatu tempat Kalau mereka mengetahui bahwa disitu Mungkin ada sesuatu ilmu pengetahuan yang bisa mereka peroleh Jadi dikatakan oleh Muhammad Akram Dadwi Bahkan para ulama laki-laki Tidak segan-segan untuk berkonsultasi dengan istri mereka Yang mengetahui tentang soal-soal hadis Tentang soal-soal fatwa dan lain sebagainya Ini yang tidak diperhatikan oleh Oleh Allah Taliban Mereka sekadang mengatakan Ya kita paling muslim dan sebagainya Oleh sebab itu kita menarang perempuan untuk menentu ilmu Ini adalah suatu pelanggaran yang sangat berat terhadap ajaran Islam Karena disamping merugikan Sebagian dari makhluk Allah SWT Yaitu muslimah Juga mereka memberikan Semacam kesan yang sangat tidak mendukung Bagi Islam dan umat Islam Apalagi mereka yang tinggal di negara-negara Di mana muslim adalah minoritas Tapi coba Prihadi pikir ya Prihadi pikir begini Kalau misalnya Taliban mau melihat saja ke Republik Singapura Disitu presidennya Halimah Ya'gub Betul enggak? Halimah Ya'gub itu pakai jilbab Lalu misalnya kita melihat Kalau dia melihat ke Jawa Timur Gubernurnya Khafifah Interparawansa pakai jilbab Mantan ke Malikotanya Juga pakai jilbab Yang sekarang jadi Menteri Sosial Kemudian kalau kita lihat Misalnya di Amerika Serikat Anggota Kongres Federal Ada dua orang Ya Ilham Omar Dari Somalia Dan Rashida Payit Dari Palestina Muslim Muslimah Kemudian kalau kita lihat di Australia Ada di sini Di Australia ini Senator asal Afghanistan Yang pakai jilbab Namanya Fatimah Paiman Fatimah Paiman Umur baru 27 tahun Dia masuk pakai jilbab Ada lagi di samping itu Yang bernama Faruqi Dari Pakistan Dia seorang perempuan Dan dia juga seorang insinyur Dia Muslim Kemudian Menteri Muda Dalam kabinet Perdana Menteri Albanesi Yaitu N. Ali Juga seorang Muslimah Jadi apa yang Mereka katakan Tentang Muslimah Di Afghanistan Tidak boleh menuntut ilmu Padahal Rasulullah Mengatakan Menuntut ilmu itu Wajib Fardu Untuk setiap Muslim Termasuk laki-laki Dan perempuan Anak-anak Dan lain sebagainya Jadi bagaimana Ini bisa mempertanggungjawabkan Nanti Iya Padahal di awal-awal Taliban Kembali menguasai Afghanistan Ini juru bicaranya Mengatakan bahwa Perempuan Dan laki-laki Afghanistan ini Memiliki hak yang sama Ia juga Menyatakan bahwa Taliban ingin membangun Masa depan Afghanistan Dan melupakan Kejadian masa lalu Tapi pada akhirnya Gender dan seksualitas pun Tak luput menjadi target politik oleh Taliban Dan Taliban ingin menegaskan bahwa Pada akhirnya Ideologi dan norma gender Serta seksualitas yang dianuti Adalah yang paling benar Dan pada akhirnya ya Seperti ini Adanya diskriminasi Di Di perempuan Di Afghanistan Seperti itu Kalau kita lihat Bang Noem juga Di tanggal 21 Maret 2022 ini Pembawa acara perempuan TV Diperintahkan untuk Menutupi wajah Presenter TV itu namanya Yalida Ali Bang Noem Dan mengunggah video Di media sosial Sehari setelah pengumuman Ia berkata bahwa Semua rekan laki-lakinya Juga mengenakan penutup wajah Saat siaran Sebagai bentuk protes Atas instruksi Taliban Apakah kekuasaan Taliban Menjadi begitu mutlak Di Afghanistan Sampai kemudian Hal-hal Seperti Pekerjaan Hal-hal normatif Yang biasa Yang dilakukan oleh pekerja TV Gitu kan Perempuan gitu Mesti harus Menutupi wajahnya Seperti itu Itu dia Karena kekuasaan Mereka namanya Taliban Taliban itu Dari bahasa Arab Palib Palib itu artinya Murid Betul Jadi barangkali memang Mereka itu harus belajar Ini kan mereka Lulusan-lulusan Madrasah dulu Banyak di Pakistan Dan lain sebagainya Lalu memakai nama Paliban Yang artinya adalah Anak murid Tapi kalau memang Bahwa kita melihat Kekuasaan itu Bisa sangat Operatif Sangat menindas Kita lihat saja Di Korea Utara Duga seperti itu Laporan terakhir Mengatakan mungkin 48% Rakyat di Korea Utara Itu sedang menderita Kelaparan dan lain sebagainya Sedangkan pemerintahnya Berfoya-foya Dengan senjata-senjata Nuklir Yang terus-menerus Melakukan uji coba Jadi kembali Ke Afganistan Nah itu ini Katakan tadi Adi katakan Mereka pada Awalnya Berjanji Akan lebih Barangkali Lemah-lebut Dalam menghadapi Kaum perempuan Dahulu Ketika mereka Pertama berkuasa Sebelum Amerika Dan sekutu-sekutunya Masuk ke Afganistan Itu kalau perempuan Berjalan kelihatan Tumit kakinya saja Itu dipukuli Di tengah jalan Di depan Umum Itu kan Tidak boleh Mempermalukan Apalagi perempuan Dipermalukan Seperti itu Apakah tidak bisa Dengan cara baik Mengatakan Kalau sekiranya Memang itu Harus dilakukan Ini tuh Kamu kelihatan Coba tutupi Karena Sekarang ini Baru-baru sini Berapa hari yang lalu Badan siaran ABC Menyiarkan Dalam acara Agamanya Bahwa ada Gereja Misalnya Di Selandia Baru Di Australia Yang mewajibkan Perperempuan Dari informernya Dari informernya Orang yang menyampaikan Informasi Kepada beliau Bahwa Kaum Jahiliyah Dari Mekah Dengan jumlah 12 ribu orang Akan melakukan serangan Terhadap Medina Dan mereka akan Menyapu bersih Akan membantai Semua penduduk Medina Rasulullah Kemudian melakukan Konsultasi Dari konsultasi itu Disepakati Untuk membangun Khandak Yaitu Parintah Supaya pasukan Mekah Tidak bisa masuk Nah Ketika itu Ketika laki-laki Lagi sibuk Mungkin Menggali Parit Dan lain sebagainya Rasulullah Mengangkat Mengangkat Seorang wali kota Bernama Safiyah Wali kota Madinah Itu Safiyah Perempuan Bernama Safiyah Diangkat Menjadi Wali kota Apakah Taliban Tidak tahu Kita ini Yang Bahlul Yang Dungu Yang Bloon Yang Tololanya Tahu Bahwa itu Pernah terjadi Apakah Mereka tidak tahu Tentang hal ini Jadi bagaimana Mereka mengakui Islam Tapi mereka Melanggar Sunnah Dan Melanggar Perintah Allah Subhanahu Wa'ala Ayat pertama Yang turun Di Di Mekah Kepada Rasulullah Itu adalah Berkata Ikhura Baca Baca Atas nama Allah Yang mengajari Itu kan Dikacang Mengajari Jadi Ayat pertama Saja Sudah mengenai Ilmu pengetahuan Dalam Al-Quran Itu ada Surah Bernama Al-Qalam Yaitu Pen Untuk menulis Dan lain sebagainya Kenapa Ini dihalangi Nah ini yang Tidak mengerti kita Apakah Di antara mereka itu Barangkali tidak berani Saja Takut Tentu Ada yang mengetahui Kan mereka bisa Melihat Kesebelahnya Di Pakistan 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 itu kan Negara Muslim Pakistan itu Punya Benazir Butoh Yang pernah Menjadi Perdana Menteri Kenapa mereka Tidak melihat Semua itu Jadi Seakan-akan Mereka itu Bodoh Atau mereka Takut pada Perempuan Tapi ada Satu penjelasan Yang menarik Sekali Penjelasan ini Mengatakan Begini Bahwa Ketika Ulama-ulama Atau Ahli-ahli Atau pakar-pakar Arab Menerjemahkan Karya-karya Para Filosof Yunani Termasuk Aristotle Di situ Aristotle Dalam salah satu Karyanya Sebagai seorang Filosof Mengatakan Bahwa Perempuan itu Mesti Ditekan Mesti Dizalimi Ya Harus ditaklukkan Perempuan harus ditaklukkan Karena itu adalah Kebutuhan masyarakat Adalah demi Kebutuhan masyarakat Perempuan itu Harus Ditekan Harus ditindas Ya Istilahnya Bahasa Inggrisnya Subjugation Harus ditindas Nah Ketika Ulama-ulama Muslim Pada waktu itu Membaca Karya Aristotle Yang telah Diterjemahkan Oleh para Ahli sebelumnya Orang-orang Muslim Sebelumnya Mereka Menarik Kesimpulan Dari ajaran Aristotle ini Oh Benar ini Perempuan perlu Harus Dilakukan penindasan Terhadap Perempuan Nah Ini Kata sementara Kalangan Yang membuat Banyak ulama Di masa lalu Yang juga Seakan-akan Anti perempuan Karena mereka Membaca Perjebahan Dari filosofi Yang diajarkan Oleh Filosof Yunani Aristotle Mungkin itu Menjadi penyebab Sehingga menjadi Membudaya Jadi bukan agama Tapi membudaya Kalau agama Sudah jelas Rasulullah S.A.W. Mengangkat Wali kota Madinah Bernama Safiya Safiya itu Nama perempuan Ya Jadi bibi saya Itu ada Yang namanya Safiya Saya tahu Tidak Perempuan Kenapa Rasulullah Mengangkat Seorang perempuan Ya karena Kemampuannya Bukan karena Apa-apa Tapi karena Kemampuannya Makanya Dia diangkat Rasulullah Selalu mengatakan Serahkan urusan Kepada ahlinya Kalau tidak Tunggulah Kehancuran Nah ini Ini yang Berkali tidak Pernah dipikirkan Oleh Oleh Taliban Oke lah Mereka jaya Mereka berhasil Mengusir Amerika Dengan sekutu-sekutunya Dengan segala macam Persenjataan yang Canggih dan sebagainya Tapi kenapa Dalam hal ini Mereka begitu Dungu Ya Kalau Tujuh Kenapa mereka Kemudian Berlaku Seperti itu Karena Memang Bang Noem Dalam masa Pendudukan Amerika Serikat ini Afganistan Ini telah Berubah dari yang hampir Tidak ada anak perempuan Bersekolah Hingga memiliki Puluhan ribu pelajar Perempuan di universitas Dan jatuhnya Taliban Di tahun 2001 Ketika kemudian Amerika Serikat Melakukan Ke Afganistan Ini menyebabkan Kesejahteraan para perempuan Meningkat drastis Tapi Sekarang ini Kebalikannya itu Berubah drastis Padahal Taliban sendiri Menghadapi persoalan ekonomi Ibaratnya gini Bang Noem Kalau misalkan Seorang keluarga Apa ya Seorang keluarga Kepala keluarganya ini Tidak bisa secara optimal Mencari nafkah Berarti kan Mestinya memang ada Seorang sisi perempuan Yang akan membantu Perekonomian Tapi bagaimana Jika seorang perempuan itu Mencari nafkah Untuk keluarga Kemudian Dengan peraturan-peraturan Seperti ini Sementara di sana pun Perekonomian juga Tidak baik-baik banget Gitu kan Apakah Taliban Memang tidak punya Empati Terhadap kondisi perempuan Di sana sama sekali Saklak lah Ibaratnya Seperti itu Bang Itu nampaknya begitu Bukan hanya Tidak punya empati Jadi saya Menyimpulkan Bukan tidak Empati Tapi takut Pada perempuan Takut pada perempuan Yang terpelajar Jadi Coba begini ya Coba Pertimbangkan Bahasa-bahasa Saya suka bertanya Kalau Kadang-kadang Yang diundang Cerama Kesini-sini Saya bertanya Universitas pertama Di dunia Banyak yang mengatakan Al-Azhar Saya katakan Bukan Kan Al-Azhar Yang di Cairo Di Mesir itu Bukan Itu yang memang terkenal Tapi ada Universitas pertama Di dunia Yang dibangun Dibuka dalam tahun 859 Masehi Itu bernama Al-Qawariyin Jadi Mesjidnya Namanya Al-Qawariyin Universitasnya Bernama Al-Qawariyin Di mana Di Fez Fez itu di mana Di Baroko Siapa yang Membangun Yang mendirikan Universitas Al-Qawariyin Adalah seorang Perempuan Bernama Fatimah Al-Fihri Al-Quraishi Yang Mewarisi Kekayaan Orang tuanya Dan Orang tuanya Tidak punya Anak laki-laki Dia kakak beradik Dua-duanya perempuan Maka dia memutuskan Untuk menggunakan Uang itu Untuk membangun Mesjid Dan membangun Universitas Tahun 859 Masehi Dan Universitas Serta Mesjidnya Dua-duanya Bernama Al-Qawariyin Nah di antara Yang wisuda Di antara Lulusannya Adalah Seseorang Yang kemudian Menjadi Paus Pimpinan Gereja Katolik Sedunia Yaitu Silvester Kedua Bayangkan Ini Perempuan Yang mendirikan Universitas Saya yakin Mesti banyak Di Afganistan Yang mengetahui Tentang sebuah ini Tapi barangkali Ya tidak berani Tidak berani Jadi Kalau Kulil Hak Kanamuran Sebutkan Yang benar Biar bagaimanapun Pahitnya Tidak berani Mereka menyampaikan Kepada Taliban Ini Sesuatu yang Sangat Zalim Yang luar biasa Kalau Mencegah orang Cari makan Barangkali Tidak sezalim Seperti orang Mencegah orang Mencari ilmu Karena ilmu Itu Selalu dikatakan Oleh Rasulullah Orang yang Meninggal Dalam upaya Untuk mencari ilmu Itu Meninggal Semacam orang Yang Yang babi syahid Juga itu orang Karena Perlunya Untuk Memperoleh ilmu Jadi kalau Sekiranya Rasulullah Mengatakan Ya Tuntutlah ilmu Walaupun sampai ke Negeri Cina Itu kan menunjukkan Betapa pentingnya Ilmu itu Ini yang tidak Dibengerti oleh Taliban Dan mereka itu Barangkali Sedang Dalam tanda kutip Mabuk Dengan Kebenangan mereka Berhasil Mengkusir Amerika Dan sekutu-sekutunya Tapi mereka Seakan-akan Melupakan Kewajiban mereka Sebagai Pemimpin Untuk Memberdayakan Seluruh Rakyatnya Seluruh Masyarakat Karena Seperti dikatakan Oleh Karen Armstrong Karen Armstrong Seorang bekas Biarawati Di Inggris Perempuan Bekas Biarawati Yang kemudian Menulis Banyak Tentang agama Termasuk Agama Islam Nah dalam Bukunya Mengenai Riwayat Hidup Rasulullah Rasulullah Karin Karin Armstrong Mengatakan Al-Quranul Karim Mengamanatkan Kepada Para Muslim Untuk Membentuk Sebuah Masyarakat Yang adil Dan beradab Masyarakat Yang adil Dan beradab Dalam mana Setiap Anggotanya Diperlakukan Dengan hormat Nah Anggotanya Ini Perempuan Dan laki-laki Dan lain Semakinya Karena Seperti diakui Juga oleh Karin Armstrong Dan ini Diakui Juga oleh Pemerintah Inggris Sekian 10 tahun Yang lalu Bahwa Dengan Masyarakat Dengan Datangnya Islam Maka Terbebaslah Kaum Perempuan Terutama Di Kalangan Jahiliah Karena pada Waktu itu Sebelum Islam Datang Perempuan itu Kalau menikah Dia tidak Menghar Dia itu Tidak jatuh Ketangan dia Tapi jatuh Mungkin Ketangan Bertuanya Begitu Tapi kemudian Islam datang Mengatakan Tidak bisa Mahar ini Adalah hak Seorang Pegantin Perempuan Tidak Sah Kalau dia Misalnya Tidak Mau Merelakan Tidak Mengizinkan Mahar itu Tidak Diberikan Itu Tidak Sah Pernikahan Itu Ini Memberikan Contoh Tentang Hak Seorang Perempuan Di Dalam Islam Tapi Apakah Itu Kita Tanya Lagi Apakah Paliban Ini Tidak Mengerti Soal Soal Yang Begitu Sederhana Yang Bisa Dibengerti Oleh Orang Yang Bisa Dikatakan Awam Seperti Kita Kita Ini Bang Sebagian Besar Kita Meyakini Bahwa Mungkin Saja Meskipun Kebebasan Perempuan Terlalu Amat Sangat Diskriminatif Oleh Taliban Tapi Bisa Saja Kemudian Sebagian Besar Kaum Perempuan Yang Kontra Dengan Peraturan Ini Melakukan Berbagai Upaya Agar Haknya Ini Dapat Kembali Tapi Apakah Bisa Dilakukan Kita akan Bahas Bang Nungim Setelah Pesan-pesan Berikut Bang Nungim Kita akan Lanjutkan Terakhir Saya Bertanya Bahwa Sebagian Besar Kaum Perempuan Yang Kontra Dengan Peraturan Yang Diberlakukan Oleh Taliban Ini Berupaya Untuk Mendapatkan Haknya Kembali Yang Menjadi Pertanyaan Apakah Ini Bisa Mungkin Dilakukan Dan Apa Yang Bisa Dunia Luar Lakukan Terutama PBB Untuk Bisa Melakukan Upaya Penengahan Upaya Untuk Hak-hak Perempuan Di Taliban Ini Bisa Kembali Kemereka Saya Pikir Bukan PBB Ini Lebih Bagus Kalau Organisasi Negara-negara Muslim Ini Yang 53 Negara Ini Yang Barangkali Melakukan Pendekatan Termasuk Indonesia Tentunya Dalam hal ini Melakukan Pendekatan Terhadap Taliban Untuk Mengatakan Ini Yang Kalian Lakukan Ini Bukan Saja Merugikan Warga Negara Kelihatan Dari Pihaya Perempuan Tetapi Merugikan Citra Islam Yang Sekarang Ini Begitu Disoroti Bahwa Islam Ini Dikatakan Melakukan Kezaliban Terhadap Perempuan Pendekatan Tidak Saya Juga Heran Misalnya Berapa Waktu Yang Lalu Ada Seorang Warga Asal Indonesia Asal Indonesia Itu Minta Kepada Saya Pak Saya Mohon Anak Perempuan Saya Dini Nikahkan Dengan Seorang Orang Australia Saya Katakan Ya bisa Boleh Tapi Harus Laki-lakinya Menjadi Muslim Oh ya Dia mau Jadi Muslim Oke Tapi Saya Katakan Nikah Ini Tidak Diakui Pemberita Australia Oh Tidak Jadi Soal Asal Sudah Nikah Secara Islam Nanti Kami Nikah Di Catatan Sipil Oke Jadi Dalam khutbah Saya Bukan khutbah Ceramah Saya Tentang Pernikahan Itu Saya Mengatakan Al-Quran Al-Baqarah Ayat Sekian-sekian Mengatakan Bahwa Istri Kamu Itu Ibarat Pakaian Kamu Dan Kamu Ibarat Pakaian Dari Istri Kamu Kenapa Al-Quran Menggunakan Metafora Pakaian Karena Pakaian Itu Yang Paling Dekat Dengan Kita Dan Pakaian Itu Adalah Hiasan Kita Jadi Suami Istri Dekat Jadi Artinya Persabaan Al-Quran Itu Memberikan Persabaan Nah Setelah Itu Banyak Hadirin Terutama Kau Wanita Para Istri Dari Indonesia Mengatakan Bapak Ini Bapak 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 Dari Indonesia Waktu Menikah Tidak Dikasih Tentang Hal Ini Selalu Disuruh Patuh Sama Suami Selalu Mesti Ikutin Suami Saya Belah Tidak Tau Saya Hanya Mengutip Ayat Al-Quran Dalam Al-Quran Itu Dikatakan Istri Itu Ibarat Pakaian Suami Suami Itu Ibarat Pakaian Jadi Bilang Persamaan Seperti Itu Saja Sudah Menimbulkan Suatu Kegemparan Di kalandat Para Istri Yang Berasal Dari Indonesia Jadi Saya Pikir Diberitahukan Lah Kepada Taliban Oleh Negara Negara Seperti Arab Saudi Mesir Kemudian Negara Negara Emirat Dan Lain Sebagainya Pakistan Indonesia Termasuk Malaysia Dan Sebagainya Agar Melakukan Pendekatan Dan Mengatakan Ini Berbahaya Karena Di zaman Islamofobia Sekarang Ini Di mana Islam Disoroti Kamu Melakukan Hal-hal Yang sama sekali Tidak Wajar Yang Sangat Merugikan Padahal Mereka Itu Adalah Bagian Dari Masyarakat Kita Yang Dikatakan Bahwa Al-Quran Mengamanatkan Kepada Para Pegangutnya Para Pemelutnya Kepada Ubat Islam Untuk Mendirikan Sebuah Masyarakat Yang Adil Dan Beradab Dalam Mana Setiap Anggotanya Diperlakukan Dengan Horbang Ini Kan Yang Diperlakukan Oleh Taliban Ini Kan Sama Sekali Tidak Melakukannya Dengan Horbang Padahal Al-Quran Mengamanatkan Itu Jadi Kalau Mereka Mengaku Sebagai Muslim Dan Muslim Yang Paling Hebat Nah Ini Mestinya Pegangannya Pedomannya Adalah Al-Quran Al-Quran Itu Mengatakan Demikian Jadi Kita Gak Ngerti Oleh sebab Itu Saya Pikir Kalau Persyikatan Bangsa-bangsa Saja Barangkali Tidak Begitu Akan Dipedulikan Oleh Taliban Karena Taliban Mengatakan Kenapa Gak Ngurus Itu Israel Yang Mencaplok Dan lain Sebagainya Bila Palestina Tidak Bisa Berbuat Jadi Barangkali Negara-negara Yang Terorganisasi Konferensi Islam Yang Jumlahnya Kalau tidak Salah 53 Negara Ini Berkewajiban Berkewajiban Karena Ketika Mereka Melihat Sesuatu Yang Tidak Benar Itu Kewajiban Mereka Sebagai Muslim Untuk Memberitahu Barangkali Taliban Bodoh Barangkali Taliban Takut Barangkali Harus Diberitahukan Kepada Mereka Dia Katakan Rasulullah Saja Tidak Sengat-sengat Mengingat Seorang Perempuan Safiyah Untuk Menjadi Wali Kota Madinah Masa Tidak Al-Quran Itu Berkata Insan Insan Itu Termasuk Laki-laki Dan Perempuan Kalau Dicebutkan Insan Itu Dalam Al-Quran Selalu Adalah Laki-laki Dan Perempuan Itu Juga Termasuk Perempuan Bukan Hanya Untuk Laki-laki Ini Yang Kita Tidak Mengerti Kenapa Taliban Yang Mengaku Sebagai Muslim Dan Menerapkan Secara De facto Dan Sebuah Negara Muslim Tapi Tidak Melaksanakan Yang Begitu Asasi Yang Begitu Penting Yaitu Ilmu Menuntut Ilmu Rasulullah Tanpa Tidak Alik-alik Mengatakan Pardu Itu Wajib Hukumnya Bagi Setiap Muslim Untuk Menuntut Ilmu Bang Nuim Ini Di Januari 2023 Pemerintah Taliban Di Afghanistan Menyambut Baik Pertemuan Dan Deklarasi Organisasi Kerjasama Islam Yang Tadi Barusan Kita Bahas Tentang Negara Itu Baru-baru Tetapi Meminta Komunitas Internasional Untuk Tidak Mencampuri Urusan Dalam Negeri Afghanistan Karena Sebelumnya Juga Oki Menyuarakan Kekhawatiran Mereka Atas Pembatasan Terhadap Perempuan Afghanistan Nah Kalau Saja PBB Mungkin Tidak Digubris Oki Saja Yang Sesama Organisasi Kerjasama Islam Pun Juga Tidak Digubris Adakah Instansi Atau Lembaga Lain Yang Bisa Menekan Taliban Agar Bisa Mengembalikan Hak-haknya Perempuan Dengan Menolak Pendidikan Dan Anak Perempuan Dan Mereka Dibiarkan Rentan Terhadap Kekerasan Kemiskinan Dan Eksploitasi Sehingga Bisa Melemahkan Setengah Populasi Afghanistan Sementara Afghanistan Adalah Anggota ICC Apakah ICC Tidak Bisa Berperan Dalam Menangani Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Taliban Bang Nui PBB Oki Ini agak Sulit Sulit Kalau ICC Mungkin Agak Sulit Karena Ini Perlu Barangkali Suatu Tekanan Moril Jadi Kalau Oki Secara Serta Secara Sekaligus Sekala Bersama Melakukan Suatu Pendekatan Bentuk Suatu Delegasi Kirimkan Ke Afghanistan Untuk Melakukan Pendekatan Dan Menjelaskan Ayat Bagaimana Hadis Hadis Dan Sebagainya Mereka Insyaallah Mudah-mudahan Mau mendengar Tapi Saya Pikir Kalau Dari Pihak Luar Termasuk ICC Buat Banyak ICC Boleh Mengatakan Bahwa Ada Misalnya Seorang Kepala Negara Bernama Vladimir Putin Ketawa Saja Malahan Vladimir Putin Akan Memperkarakan ICC Dan Sebagainya Saya Pikir Tidak Karena Kurangnya Wibawa Jadi Menurut Saya Paling Berwibawa Itu adalah Oki Dan Oki Harus Melakukan Dan Tidak Artinya Mendahan Diri Tidak Bahu Mencampuri Urusan Seperti Dahulu Dikatakan Kita Tidak Bahu Mencampuri Urusan Birma Atau Myanmar Mereka Melakukan Pengenayaan Yang Sangat Luar Biasa Terhadap Rohingya Dan Sebagainya Tidak Bisa Karena Kesalahan Itu Apalagi Kesalahan Seperti Yang Melanggar Hak Asasi Manusia Ini kan Hak Asasi Seperti Yang Dikatakan Oleh Yudesco Setiap Orang Laki-laki Baupun Perempuan Itu Al-Quran Ada Ayat-ayat Yang Mengatakan Laki-laki Dan Perempuan Laki-laki Menunjukkan Persamaan Apa Ini Ayat-ayat Al-Quran Jadi Kalaupun Talibat Mengatakan Tidak Kita Mungkin Bisa Memohon Kepada Mereka Janganlah Pakai Nama Islam Pakailah Nama Lain Pakai Nama Afgan Pakai Nama Apa Tapi Jangan Pakai Nama Islam Karena Kamu Memberikan Citra Memberikan Kesan Mencerminkan Islam Itu Tidak Benar Islam Itu Kejam Tidak Dibolehkan Itu Tidak Boleh Karena Kalau Oki Berbicara Itu Memang Ada Wibawa Morilnya Itu Besar Sekali Sebenarnya Wibawa Morilnya Itu Besar Sekali Ya Kalaupun Sekiranya Misalnya Arab Saudi Bisa Bisa Berbuat Sesuatu Misalnya Arab Saudi Mengatakan Oh Tidak Bisa Dari Afganistan Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Kenapa Ya Karena Kalian Tidak Mengakui Hak Perempuan Dan Itu Bertentangan Dengan Dengan Ajaran Islam Seperti Dikatakan Oleh Karen Armstrong Bahwa Al-Quran Mengamanatkan Kepada Ubat Islam Untuk Membentuk Sebuah Masyarakat Yang Adil Dan Beradab Dalam Badan Setiap Anggotanya Yang Diperlakukan Dengan Orban Kalian Tidak Memperlakukan Kaum Perempuan Kalian Orban Jadi Barangkali Dalam Hal Ini Arab Saudi Bisa Membentuk Mereka Tidak Masuk Mungkin Ini Akan Membuka Mata Mereka 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 Teriak Tapi Tidak Menjadi Persoalan Bagaimana Dengan Teriakan Perempuan Perempuan Di Afganistan Yang Tidak Bisa Memperoleh Kesempatan Untuk Menikmati Pendidikan Betul Memang Pada Akhirnya Oki Merasa Gerah Dengan Apa Yang Terjadi Di Afganistan Dalam Hal Ini Di Bawah Pemerintahan Taliban Terkait Dengan Dibatasinya Hak Hak Perempuan Karena Taliban Bahkan Meminta Ini Ketika Kemudian Oki Menyatakan Dan Mengatakan Hal Itu Mereka Menyuarakan Kekhawatiran Mereka Atas Pembatasan Terhadap Perempuan Afganistan Tapi Lagi-lagi Taliban Mengatakan Bahwa Meminta Organisasi Organisasi Internasional Terutama Oki Agar Memiliki Pemahaman Yang Ngerat Dengan Kabul Dan Tentu Saja Ini Ada Kekhawatiran Organisasi Oki Dalam hal Ini Mengenai Pendidikan Perempuan Dapat Dipahami Namun Kepemimpinan Islam Di Iran Mengambil Langkah Sementara Untuk Hal Ini Dan Kekhawatiran Itu Akan Teratasi Seladanya Lingkungan Yang Kondusif Tapi Menjadi Pertanyaan Adalah Bagaimana Kemudian Menantikan Lingkungan Yang Kondusif Ini Jika Dalam Negeri Afganistan Di Bawah Di Bawah Kekuasaan Taliban Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Kita Akan Bahas Bang Luim Setelah Pesan-pesan Berikut Ini Terima kasih MG Listener Yang masih bergabung Bersama kami Di Morning Traffic Dalam Segmen Morning Season With Nuim Hayat Bersama saya Priyadi Hingga Pukul 11 Siang Nanti Dan Bang Luim Kita masih ada Satu segmen Lagi Bang Luim Terakhir Saya mengatakan Bahwa Setelah Dilakukan Pertemuan Dan deklarasi Organisasi Kerjasama Islam Tentang Negara itu Di Taliban Pemerintah Taliban Di Afganistan Oki memutuskan Untuk mengutus Delegasi ke Afganistan Guna membicarakan Hak-hak perempuan Atas pendidikan Dan pekerjaan Dengan Taliban Sementara itu Pemimpin dunia Seperti Presiden Turki Erdogan Mengatakan bahwa Ia mengkritik Tegas Larangan Taliban Itu terkait Dengan hak-hak perempuan Yang dicabut Menurutnya Menghalangi Akses pendidikan Bagi anak perempuan Tidak manusiawi Dan tidak bertentang Dan maaf Erdogan mengatakan bahwa Menghalangi Akses pendidikan Bagi anak perempuan Tidak manusiawi Dan bertentangan Dengan Islam Jadi Macam Erdogan Yang kita kenal Keras pun Oki yang Sebagai organisasi Islam pun PBB pun Juga tidak digubris Apa langkahnya Bahkan Issep pun juga Tidak bisa berperan Dalam hal ini Bang Nui Ini Barangkali Kita mesti Menuntut Kepada Taliban Yang mengatakan Kalian jangan Mengatakan bahwa Ini berdasarkan Ajaran Islam Kita tidak terima Atau kita terpaksa Berkampanye Ya Hebat-hebatan Yang mengatakan bahwa Apa yang dilakukan oleh Taliban Tidak islami Ya Itu Selain itu Tentunya Arab Saudi Bisa berkatakan Oke Kalian tidak bisa masuk Untuk menunaikan Ibadah haji Karena kalian Telah melanggar Ajaran Islam Bagaimana Karena mereka melihat Melihat Ketika Para jemaah haji Yang pergi ke Badi Tidak Orang kebang Ketul Mekah Bisa baca Quran Itu kan pendidikan Kalau tanpa pendidikan Maksud mereka Bisa seperti itu Tidak Itu diutamakan Sekali Pendidikan itu Sangat diutamakan Pengetahuan Mencari pengetahuan Itu sangat Seperti dikatakan Kalau tidak Kenapa Ayat pertama Wahy itu Harus ikhra Kenapa di dalam Quran Ada surah Bernama Al-Qalam Artinya pena Ini kan semuanya Bisa dijelaskan Kepada mereka Kalau mereka juga Tidak mau Ya mengatakan Tolonglah Jangan Pakai nama Islam Karena kalian Tidak melakukan Ini sana Kalau komunis Kita tahu Komunis Tidak percaya Kepada agama Misalnya Tapi kalau kalian Dan kalian Lakukan semua ini Karena Islam Itu salah Mungkin saja Kalian juga Terracuni Oleh apa yang Dikatakan oleh Aristotle Bahwa perempuan Itu harus Ditindas Dan karena Demi Demi keselamatan Masyarakat Dan lain sebagainya Itu tidak bisa Diterima Karena mereka Merupakan bagian Sampai-sampai Rasulullah Rasulullah Sampai Mengatakan Seluruh dunia Ini tentunya Boleh lah Kemudian Apa ya Nasihat-nasihat Mereka Terhadap Taliban Masa lalu Kita mengetahui Apa yang dilakukan Oleh Amerika Di Vietnam Itu melakukan Pengubahan Apa yang dilakukan Oleh Amerika Terutama di Irak Dalam bulan Maret Itu juga Untuk Melihat bahwa Oh karena di Irak Tidak ada demokrasi Dan sebagainya Maka kita masuk Untuk Memperkenalkan Demokrasi Kepada Kepada rakyat Irak Mengantam Tanda musim Dan lain sebagainya Tapi barangkali Sekarang Sudah tidak bisa Karena apa Karena cara-cara Yang demikian Itu gagal Itu gagalnya Karena kesalahan Dari Amerika Serikat Sebenarnya Sehingga orang Kehilangkan kepercayaan Jadi dalam hal yang Seperti ini Memang bisa dikatakan Tidak bisa mencampuri Urusan Tapi tidak bisa Afganistan Sebagai bagian Dari umat manusia Itu kita punya Tanggung jawab Juga terhadap Sebagian dari Rakyatnya Itu adalah Yang dalam hal kita Seperti muslim Kita ini Kita tidak menginginkan Mereka memberikan Suatu kesan Yang sangat-sangat Sangat berbahaya Kepada umat manusia Yang muslim Terutama mereka Yang tidak begitu Mengetahui Tentang ajaran islam Sehingga mereka Tambah diperkuat Secara perasangka mereka Perasangka mereka Terhadap islam Tambah diperkuat Tuh liat Taliban yang mengaku Muslim Dan umat islam Nampaknya Bahasa jawanya Meneng-menengwai Tidak berkata Membisu seribu bahasa Tidak mengatakan sesuatu Jadi kita punya Tanggung jawab lah Untuk meluruskan Apa yang Bangkok sekarang ini Di Taliban Khusus Mengenai soal Pendidikan Untuk Kaum perempuan Untuk anak-anak perempuan Untuk Pebudi-pebudinya Untuk Orang-orang perempuan Yang ingin ke universitas Dan lain sebagainya Mereka mampu Seperti saya katakan Yang namanya Fatimah Al-Faiman Fatimah Al-Faiman Sekarang ini Menjadi senator Umur 27 tahun Asalnya Dia berasal dari Afganistan Umur 27 tahun Terpilih sebagai senator Sekarang ini Duduk sebagai senator Di dalam senat Australia Jadi kan ini Sesuatu yang Sangat luar biasa Menjadi senator Di sebuah negara Seperti di Australia Yang diakui Pendidikannya Dan lain sebagainya Makanya begitu banyak Bahasiswa-bahasiswi Dari Tiongkok Itu ekspor Pendidikan Australia Itu sampai 30 miliar dolar Di lainnya Pernah datang dari India Dari Indonesia Dari 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 Tiongkok Dari banyak negara lain Datang menentu ilmu Di sini Bisa seorang Muslimah Seperti Dan Hebatnya lagi Asal dari Afganistan Bernama Fatimah Faiman Bisa menjadi senator Jadi kita melihat Bahwa kalau diberikan Kesempatan Luar biasa Karena memang Pernah misalnya ada Wartawati Keturunan Afgan Di Melbourne ini Di Australia ini Dan kemudian Dibujuk oleh BBC Untuk bekerja Untuk mereka Dan sekarang juga ABC Punya banyak Wartawati Yang asalnya Dari Afganistan Memang Bang Nui Berbagai upaya Dilakukan agar Keadaan Perempuan Afganistan Ini dapat Kembali Seperti semula Pada saat Amerika Serikat Saat itu Di tahun 2001 Atau setidaknya Lebih baik dari Apa yang mereka Jalani sekarang Mereka bisa saja Tahu bahwa Beberapa upaya Kan Berujung sia-sia Tapi setidaknya Mereka telah mencoba Dan Kekhawatiran Ini tak lepas Dari benak mereka Tetapi khawatir saja Tidak akan Memperbaiki Keadaannya Bang Nui Berbodalkan harapan Dan atas Dasar kesetaraan Hak perempuan Afganistan Terus berupaya Hingga Suatu saat Muncul titik terang Yang dapat Mengembalikan Hak-hak mereka Tentu ini merupakan Perjuangan yang Tidak sebentar Tapi ini merupakan Perjuangan yang Butuh waktu Dan yang jelas Dunia internasional Negara-negara internasional Juga bisa Melibatkan diri Dalam kemudian Memberikan pencerahan Terhadap Taliban Bang Nui Terima kasih Untuk dialog kita Hari ini Hari Kamis Tanggal 23 Maret 2023 Terima kasih Telah memberikan Lagi-lagi pencerahan Kepada MG Listener Dan juga terhadap Saya Bang Nui Untuk Morning Season With Nui Hayat Untuk hari ini Sekali lagi Terima kasih Bang Nui Untuk hari ini Terima kasih Sama-sama Sama-sama Sehat-sehat Selalu Bang Nui Dan selamat Menanti berbuka puasa Di Melbourne Terima kasih η Bye Bayung Terima kasih Terima kasih.